Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kita akan mereview dan membahas segala macam hal yang menarik dan menghibur untuk teman-teman. Mau tahu hal apa saja yang akan kita bahas hari ini? Simak baik-baik videonya ya. Masih bertemakan pesawat karena sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia mengoperasikan pesawat Airbus umumnya bertipe A320 dan A330. Citilink mencatatkan jumlah kepemilikan paling banyak yakni 53 unit. Kemudian disusul batik air dengan 46 unit. Air Asia dan Garuda Indonesia juga memiliki pesawat buatan perusahaan Eropa ini. Masing-masing sebanyak 28 unit dan 27 unit yang aktif beroperasi. Sementara itu, Lion Air hanya menggunakan 5 unit pesawat Airbus. Adapun Airbus meluncurkan prototipe pesawat baru yakni Maverick, Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovate Controls pada Singapura Airshow di tahun 2020. Pesawat tipe baru ini menggabungkan badan dan sayap pesawat yang berpotensi menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Airbus SE memproyeksikan akan ada permintaan 39.000 pesawat penumpang dan pesawat kargo baru hingga 2040. Seiring dengan kembalinya dibukanya perjalanan di berbagai negara. Jumlah tersebut sedikit berubah dari proyeksi pada 2019 sampai 2013. yang mencapai 39.200. Kendati sempat kehilangan pertumbuhan selama 22 tahun. Kendati sempat kehilangan pertumbuhan selama 2 tahun, prospek jangka panjang umumnya tetap saja lebih tinggi daripada sebelumnya. Airbus dan pesaingnya di AS, Boeing Co. akan mengandalkan upaya maskapai untuk menyesuaikan target iklim dengan mengganti pesawat tua dan boros bahan bakar. Airbus yang berbasis di Toulouse, Perancis, menghentikan proyeksi tahunan angka tahun lalu karena dampak jangka panjang dari pandemi yang tidak jelas. Perusahaan bakal menaikkan produksi secara ambisius untuk seri A320 sebanyak 75 unit pesawat per bulan pada pertengahan dekade. Pada 2040, Airbus memprediksi akan ada kenaikan 13% peremajaan pesawat komersial. Ada pun permintaan untuk pesawat kecil seperti A220 dan A320 berbadan sebit akan mencapai 29.700, ditambah 5.300 dari pesawat berukuran medium seperti pesawat A321XLR dan A330neo. Ada pun segmen pesawat besar diprediksi akan terjual hingga 4.000 unit yang didukung oleh produksi A350 dengan lorong ganda tanpa seri A30 yang sedang tidak diproduksi. Sementara itu, permintaan kuat juga akan datang dari pesawat kargo khusus. Airbus akan memproduksi 880 unit baru hingga 2040. Naik dari 855 pada 2 tahun lalu. Kendati pasar kargo masih mendominasi oleh Boeing, Airbus tengah mengejar setelah mendapatkan izin Dewan pada Juli untuk meluncurkan versi pesawat pengangkut barang, yaitu A350. Peluncuran seri tersebut karena adanya kebutuhan pesawat pengangkut dengan emisi yang lebih rendah. Boeing memiliki proyeksi hampir mirip, meskipun kedua perusahaan mengklasifikasikan pesawatnya secara berbeda. Perusahaan AS ini memprediksi permintaan pesawat kargo baru akan mencapai 2610 untuk seri badan lebar hingga 2040, di mana 1720 diantaranya berasal dari konversi pesawat penumpang lama. Namun, serasa tak ingin kalah dari Airbus, Boeing juga meluncurkan pesawat terbarunya. Pesawat Boeing 737 MAX-10 akan melakukan penerbangan pertamanya pada Jumat pagi waktu AS, tanggal 19 bulan 6 2021. Hal ini menandai tonggak sejarah baru dari kembalinya keluarga Jet setelah tragedi yang membuat pesawat seri 737 MAX dikandangkan cukup lama. Menurut sumber, MAX-10 akan menjadi model 737 pertama yang melakukan penerbangan perdadanya sejak regulator AS mengizinkan Jet ini untuk masuk kembali ke pasar pada November 2020. Namun, pesawat Jet tersebut diperkirakan yang tidak akan memasuki layanan komersial hingga tahun 2023. Sehingga ini memberikan kelonggaran ekstra karena Boeing bekerja dengan regulator untuk mengesahkan perubahan sistem pengukur aliran udara. Pejabat Eropa menuntut agar Boeing menambahkan apa yang disebut sensor sintetis tahun lalu sebagai tindakan pencegahan ekstra setelah indikator yang salah dikaitkan dengan dua kecelakaan fatal 737 MAX yang menewaskan 346 orang tersebut. Teknologi ini akan diuji pada MAX-10 dan akhirnya dipasang pada MAX-10. ingin tahu kelanjutan info lainnya? Kita akan membahas di konten berikutnya ya. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!